selamat menikmati potong-potong labu siamnya ini saya beli labu siamnya sekitar 3000 ya, ini mau saya potong korek kayak gini, tipis-tipis kemudian saya mau cuci ya teman-teman labunya ini saya mau masak ditumis ya teman-teman, ditumis pakai cabai gitu ya yang banyak dan ini cabainya saya pakai kurang lebih 50 gram tapi gak semua dipakai untuk labu dan nanti ini bahannya dibagi dua semua masakan ini saya tumis yang labu dan juga orek tempe itu kan pakai bahannya yang disisir gitu ya, diiris aja cabainya nanti dibagi dua sama bikin orek tempe ya gak semua dilabu dipotong serong aja terus ini ada bawang merah dan juga bawang putih ini juga nanti dibagi dua buat tempenya juga ya teman-teman jadi gak semua dimasak buat dilabu ini untuk berapa banyaknya, bebas aja sih kira-kira aja gitu ya ini dipotong, diiris tipis-tipis kayak gini kemudian saya juga pakai lengkuas ini dibagi dua juga dan saya mau tambahin cabai rawitnya buat labunya biar tambah pedes gitu pengen yang pedes pakai cabai rawit hijau dipotong serong kayak tadi yang cabai merah ya masa kali ini tuh sebenarnya praktis ya tinggal ditumis semua gak ada yang diulek atau di blender ini semua bahan tinggal dipotong, diiris kemudian ditumis ini saya sisikan dulu cabai yang sudah diiris selanjutnya saya mau potong tempenya dan sekarang saya mau potong tempenya ini satu papan 4 ribu rupiah dan kalau untuk tempe orek tempenya itu harus yang padat ya biar kalau dipotong dan digoreng itu gak remuk kalau tempenya itu dipegang agak berat itu tandanya tempenya madat ya pas dipotong juga nanti gak bakal remuk terus hasilnya juga bagus kalau digorengnya nah kalau misalnya tempenya ringan itu biasanya pas dipotong dan digoreng itu hancur ya teman-teman jadinya itu gak bagus kalau buat tempe orek gitu mending pilihnya yang agak padet tempenya jadi semua bahan udah dipotong diiris sekarang saya mau siapin menu yang pertama yang saya buat saya bikin dadar mie terlebih dahulu mie-nya ini saya rebus seperti biasa ya teman-teman saya pakainya mie goreng bisa gak sih diganti pakai mie rebus bisa aja teman-teman tapi biasanya saya lebih suka yang mie goreng soalnya kalau mie goreng itu kan nanti ada saus kecapnya juga jadi kalau pas dimasak dibikin dadar itu kayaknya enak aja gitu ya teman-teman kalau yang rebus kan cuma minyak dan bubuknya aja gitu ya kemudian saya juga pakai 2 butir telur nah untuk telurnya ini pokoknya perbandingannya yang biasa saya masak tuh 1 bungkus mie dipakainya itu 2 butir telur nah bumbunya ini tinggal dijadi satu aja semua dicampur aja yang bumbuk sama bawang goreng minyak saus dan juga kecapnya dijadi satu dicampur dulu ya diudok kayak gini kalau minyak udah matang tinggal dicampur aja di adonan tinggal dicampur aja di kocokan telur tadi ya teman-teman salah ngomong libet gitu oh ya ini airnya udah saya buang ya sekarang saya mau campurin di kocokan telurnya bisa juga ini ditambahin pakai daun bawang gitu ya tapi saya gak pakai kayak gini aja pokoknya ini praktis dan simple pakai 2 butir telur dan 1 bungkus indomie goreng nah sekarang saya mau dadar dulu minyak ini pakai minyaknya agak banyak gue gak apa-apa tinggal diratakan aja kayak gini tunggu sampai agak dadarnya ini udah matang set gitu ya baru dibalik ini saya pakai bantuan serok juga takutnya remuk kalau pas dibalik ternyata enggak ya teman-teman oke kita tinggal tunggu sampai matang nanti ditiriskan dan bisa langsung dipotong-potong ini dadarnya udah saya tiriskan ya minyaknya juga udah turun tinggal dipotong aja saya mau potong jadi 6 bagian ya teman-teman 1 bundar ini ini walaupun agak gosong gitu di atasnya karena ini kan ada minyak kemudian ada kecap ada saus juga jadi pastinya pas digoreng itu ada rada gosong kayak gini tapi gak masalah ini tuh gak pahit kok teman-teman dalamnya yang penting matang ini karena efek dari saus dan juga kecap jadi warnanya itu agak lebih gelap dadarnya ini boleh gak sih gak pakai mie bisa banget ya bisa diganti pakai tahu putih gitu ya di dadarnya kayak model padang kayak gitu tapi request-an orang rumah mintanya yang dadar mie nah ini dia teman-teman sudah jadi ini dalamnya juga udah matang enak rasanya cobain deh teman-teman sekarang kita lanjut lagi buat bikin tempe oregnya ini tempe yang udah dipotong-potong digoreng digoreng setengah kering jangan terlalu kering banget ya nanti soalnya mau dimasak lagi biar gak alot gitu ya nah kalau udah matang warnanya udah kecoklatan ditiriskan ya sekarang saya mau tumis dulu ya ini bawang merah dan juga bawang putih yang tadi udah diiris ini dibagi dua ya nanti separohnya itu buat tumisan labunya kemudian ditambah juga lengkuas ini dua iris sebenarnya harus ada daun salam tapi daun salam yang habis jadi pakai bahan yang seadanya aja ya teman-teman yang penting rasanya tetap enak kemudian ditambah cabai merah iris ini cabai merahnya gak semua sedikit aja sisanya buat tumisan labu ditumis sampai wangi dan juga harum kemudian ditambahkan air airnya juga jangan terlalu banyak kemudian ditambah gula merah nah disini pemakaian gula merahnya kembali lagi ke selera ya teman-teman jadi tempe oreng ini saya lebih suka yang agak manis jadi gulanya itu lebih banyak kemudian ditambahkan garam kaldu dan juga kecap manis kecap manisnya saya pakai yang ukuran 1 saset 1000 tinggal dicampur aja kemudian kalau udah dicampur tinggal ditambahkan dimasukkan tempe yang tadi udah digoreng jadi tempenya ini gak terlalu kering tapi gak terlalu basah juga sedang aja gitu bumbunya juga ngeresep nah ini kalau airnya udah berkurang ini udah mateng siap untuk ditaruh di piring atau di wadah nah kalau misalnya menu kayak gini itu sebenarnya murah ya teman-teman kalau bahannya ada tempe sayurnya lampu kemudian pakai telur ini masih benar-benar kejangkau dan juga ekonomis selanjutnya saya mau bikin tumisan labu pedas sama kayak tadi bawang merah bawang putih dan juga lengkuasnya ditumis kalau udah agak harum tinggal ditambahkan cabai merah dan cabai rawitnya dihitungis lagi sampai harum ya teman-teman baru dimasukkan labu siangnya kemudian kalau udah merata ditambah air sedikit aja ini nanti fungsinya buat ngeresep ya biar labunya itu ngeresep bumbu-bumbunya kemudian ditambahkan garam kaldu juga nah ini diaduk dulu ya teman-teman terus saya juga pakai saus tiram saus tiramnya secukupnya saja sudah semua tinggal diaduk lagi ditumis sampai bumbunya ngeresep dan labunya ini matang ya airnya itu agak berkurang oya saya mau tambahin gula pasir juga biar rasanya imbang ya ini sedikit aja gula pasirnya ditumis diaduk sampai bumbunya ngeresep airnya agak berkurang ini tandanya udah siap disajikan tiga menu udah saya masak semua ya teman-teman sekarang saya juga mau bikin bento untuk pekal jadi kalau misalkan ini menunya ini mudah dan gampang bahannya juga kejangkau dan sekarang saya juga udah bikin bento untuk pekal makan siang ini saya mau tambahin saus saus ini fungsinya buat cocolan di dadar minyak barangkali pengen pakai saus dan videonya sampai disini dulu ya teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati